Pemotor tersebut terpaksa dihentikan oleh petugas kepolisian, karena kedapatan melenggang masuk melintas di ruas tol Surabaya Gresik itu. Kasat PJR di Telantas Polda Jatim, AKB Peraden Erick Bangun Prakasa mengatakan, penggagalan pengiriman ratusan rokok tanpa cukai itu bermula, saat petugas melihat adanya pemotor yang kedapatan melenggang di ruas jalan tol tersebut. Pemotor tersebut seorang laki-laki berinisial AF, mengendari motor Honda Vario, Bernopol W4101JL. AF berhasil melenggang masuk ke ruas tol tersebut melalui pintu masuk tol di kawasan Dupak Surabaya, dengan tujuan panceng Gresik. Lantaran tidak mengetahui jalan lokasi yang menjadi tujuannya tersebut, pemotor itu sengaja mengandalkan aplikasi Google Maps sebagai penunjuk jalan. Diduga karena tidak dapat mengoperasikan perangkat penunjuk jalan aplikasi Google Maps tersebut, pemotor itu malah dibuat tersesat hingga tanpa sadar diarahkan melintas di ruas jalan tol. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati adanya muatan mencurigakan dari kedua keranjang yang terpasang di kedua sisi belakang motor. Ternyata isi keranjang tersebut, puluhan slop rokok yang terdiri dari ratusan bungkus rokok tanpa cukai. Eric menambahkan, pihaknya mengenakan sanksi tilang terhadap pemotor tersebut. Sedangkan barang bawaan rokok ilegal tanpa cukai tersebut, diamankan untuk diserahkan kepada pihak biaya cukai jatim di Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, pemotor AF mengaku dirinya tak sengaja melenggang masuk ke ruas jalan tol tersebut karena diarahkan Google Maps. Ratusan slop rokok tanpa cukai yang dibawanya menggunakan karung motor itu, diperolehnya dari bangkalan, tujuannya hendak dikirim ke Kabupaten Gresik. Ia mengaku, barang tersebut bukan miliknya pribadi. Dirinya hanya diminta mengantar paket kirim barang tersebut ke suatu tempat di Kabupaten Gresik. Terus, ini dijual pribadi atau cuma ngantar? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!